Halo Assalamualaikum itu sepertinya kamar mandi dan nah tiketnya tuh masih 3000 perak jaman dulu oke kita masuk aja keren banget bom nah ini dia tangganya nih wow ini keren banget bom bismillahirrahmanirrahim disana ruangan apa lagi tuh dia ada lorong Assalamualaikum Halo Bob, selamat malam gue hari ini lagi ada di sebuah bioskop atau teater disini ada dua teater dan gedung ini dibangun waktu jamannya era Soeharto dan terbengkalai waktu ada kerusuhan tahun 98 gue cuma dapet info seperti itu dan ini tepat banget di pinggir jalan ya teman-teman ya mudah-mudahan nanti setelah di dalam suaranya udah mulai ngeredam oke biar gak lama-lama kita langsung explore aja go explore wow ini bangunannya Bob dan udah lebat oleh ini ya apa namanya pohon-pohonan ya rumput-rumputan ya nah ini bagian depannya nah itu nama bioskopnya kuliah teater 1 dan 2 oke kalau gitu gue ke bioskop yang pertama dulu ya teman-teman ya katanya sih adanya di sebelah sini nah ini agak sulit ya tempatnya oke gendernya uler nih halo assalamualaikum itu sepertinya kamar mandi dan oke depannya seperti ini bergabencek ya Bob ya ada gayung tuh tapi kok kayak bukan bioskop ya nah ini kamar mandinya nih oke kayaknya gedungnya nih kayak bekas habis kebakar ya teman-teman ya soalnya ini apa ya oh kayak rambut ya tapi bukan rambut sih bukan-bukan ini ruangan tiketnya mungkin nih oke wah udah dibangun nih jadi mungkin ini bangunan barunya nih dulunya mungkin ini bioskop tuh sebelah ujung ada kelihatan layar-layarnya yang udah rapuh ya oke kita telusuri ke dalam disini ada robak kayak udah dimanfaatkan untuk bangunan lain kali ya nah ini tapi ini bioskop pertamanya teman-teman nah itu layarnya cuman udah mulai hancur ya oke kalau bioskop pertamanya sih gak terlalu menarik kalau gue bilang nah ini ada kayak apa sih karpet-karpet oke kita keluar lewat sinilah ini lorong apa ya apa ada ruangan lagi disana oh gak ada nih cuman ini doang oke kita langsung ke bioskop yang keduanya ya teman-teman ya bioskop yang keduanya ya bioskop yang pertamanya gak begitu horror kalau menurut gue sih gak gak creepy ya makanya kita coba ke bioskop yang keduanya yang awal gue kasih tau pintu masuknya oke disini teman-teman yuk kita eksploran assalamualaikum ini keren banget banget Bob mantep nih ini kayaknya tempat apa ya tempat buat tiket kali ya tapi disini ada tempat buat tiket juga nih nah tiketnya tuh masih 3000 perak Bob jaman dulu oke kita masuk aja keren banget Bob ini ruangan tiketnya yang tadi ini juga gue rasa ruangan tiket juga oke oke kita kesini assalamualaikum wah ini bangku-bangkunya udah gak ada ya Bob ya bangku-bangkunya udah gak ada dan layarnya masih yang seperti di bioskop pertama teman-teman layarnya cuman yang di bioskop pertama itu udah dibangun kayak bangunan-bangunan baru gitu ya oke ini ruangan apa nih oke oh pintu keluar itu ada bacaannya pintu keluar wow ini langsung ke arah keluar Bob oke oke kalau ini apa nih gak tau nih ruangan apaan cuman udah di taruh apa sih kayak speker-speker gitu ya wah jaman dulu spekernya masih begini nih jadul banget ya keren-keren nah ini layarnya nih Bob jaman dulu kayak gini bioskopnya ya masih apa sih ini kayak ada panggungnya gitu dan kayaknya kalau gue lihat sih layar aku dari karung ya iya ini kayak karung goni muset jadul amat ya dan di atasnya nih masih ada hording-hordingnya gitu teman-teman hordingnya warna hitam keren sih keren oke gue pengen tau dalamnya seperti apa sih oh cuma begitu doang ya biasa aja sih ya oke lah oh disana ada ruang apa nih ruang proyektornya kali ya tempat pemutar film disebelah sana tuh tapi masuknya lewat mana ya sebentar kita cari dulu pintu masuknya Bob pasti ada nih jalan kesini nih tapi disini gak ada tangga ya oke kalau disini apa nih oh ini pintu keluar juga nih pintu keluar yang tadi nih oke kita cari tangganya dulu ya Bob ya bioskop ini sudah lama banget terbengkalainya dan dibuatnya pun sudah lama gue juga gak tau kenapa bisa sampai ngacur begini teman-teman oke kita lanjut oke pasti ada jalan nih kesini wah ini kayak ruangan juga tapi tangganya curang banget ya disini ada koper jangan disini jangan disini bukan disini ini apa ya kita buka dulu Bob siapa tau salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini toilet ya kayaknya deh oh iya ini bener toilet cuman udah dimanfaatin sama pemulung kali ya buat nyimpen barang-barang ini ruangan apa oh ini pintu keluar yang tadi teman-teman nah ini dia tangganya nih wow ini keren banget Bob bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum wow keren banget Bob wow mantap mantap wah ini kukil banget sih ini ruang operatornya apa atau ruang proyektor aduh dan ini kabin atasnya ya jadi kalau mau nonton bisa lewat sini juga nih oke tapi kok undakannya pendek-pendek ya mungkin dulunya ada ada bangkunya ya mungkin diambil juga sama ya orang-orang iseng yang suka ngambil-ngambil barang di tempat terbengkalai oke dulu masih pake kayu gini ya keren juga sih oke bismillah oh ini tangga yang tadi nih iya ya tangga yang tadi gue mau masuk cuma gak jadi curang banget oke wow oke wah gila filmnya masih jadul banget pake pake film ya Bob keren banget tuh banyak banget roll-roll film disini iya gak sih jaman dulu kayak begini ya oke nah disini ruang proyektornya nih teman-teman ruang proyektor jadi mungkin ini mejanya tempat naruh proyektor dari arah sini oke ini lemari tempat naruh-naruh film kali ya disana ruangan apa lagi tuh ini ada lorong assalamualaikum wow mudah-mudahan gak ada toke disini Bob bukan banyak roll-roll film disini oke keren gila 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 roll filmnya masih gulungan Bob ini oh ini ruangan bioskop yang tadi awal kita eksploror tuh tuh ya kan tapi ini ada apanya sih ada lantai atasnya ya tapi naiknya dari mana ya gue juga gak tau oke oke ini ruang proyektor buat lantai 2 eh bioskop 1 ya atau theater 1 wah keren sih keren oke kita menuju ke depan lagi ya ruangan sih gak terlalu besar tapi bioskop ini menyimpan banyak cerita teman-teman salah satunya katanya ada sosok gender walk di dalam bioskop ini dan gue juga gak terlalu percaya ya sama cerita itu makanya gue datang kesini untuk membuktikan teman-teman oke kita turun ke lantai bawah kamera gue agak goyang ya seolah tempatnya sempit banget teman-teman oke buat teman-teman semua thank you terima kasih banyak yang sudah hadir yang baru hadir kalian bisa support channel ini dengan cara subscribe dan jemput ke atas teman-teman terima kasih banyak sudah menonton akhir kata wabillahi topik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam horor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati